Intro Kami dari Teater Fioradri Mempersembahkan Legenda Pesut Mahakam Saya Yuki Saya Egar sebagai Bintas Anak Pak Pung Saya Christine sebagai Genting Anak Pak Pung Saya Ayu sebagai Kakek Dan Tetangga Saya Franklin sebagai Pak Pung Saya Egar sebagai Ibu Sambung dan Kenari Selamat menyaksikan Pada zaman dahulu Di Muara Muntai Desa kecil Di Kalimantan Timur Hiduplah seorang ayah Yang bernama Pak Pung Dan kedua anaknya yang bernama Genting dan Gentas Mereka dalam keadaan berkabung Karena baru saja ditinggal pergi Selama-lamanya oleh Ibu Tidak ada cinta Semenjak Ibu telah tiada Hidupku semakin tidak terurus Semua pekerjaan ditanggung oleh ayahku Maafkan Genting ayah Apa yang bisa Genting lakukan Penonton Coba lihat Ayahku Dan saudaraku Kerjanya hanya melangun saja Apa yang harus aku lakukan Sebaiknya Aku mencoba Untuk menghibur mereka Gentas Gentas Coba lihat ayah Ayah terlihat sangat sedih Iya Genting Ayah terlihat sangat sedih Apa sebaiknya Kita ajak saja ayah ke Pesta Panin Di desa ini Apa? Pesta Panin? Iya Di desa kita Besok akan mengadakan Pesta Panin Baiklah kalau begitu Ayo kita ajak ayah Yah ayah Ayah Besok akan diadakan Pesta Panin Maukah ayah ikut? Siapa tahu disara Kita bisa mendapatkan banyak kebahagiaan Anakku Kalian tahu Ayah tidak bisa menjawab sekarang Ayah masih bersedih Kehilangan ibu kalian Gentas Bagaimana ini? Kita harus bisa merayu ayah Agar mau pergi ke Pesta Panin tersebut Iya Kita harus terus merayu ayah Agar dapat datang ke Pesta Panin besok Sama kita Iya Aku setuju Ayo Penonton Sebaiknya Aku ikut Ke Pesta tersebut Sebenarnya Aku tidak mau putra dan putriku bersedih Pak Pung dan kedua anaknya Akhirnya berangkat ke Pesta Panin Di sana Mereka melihat banyak pertunjukan Bahkan Pak Pung juga menarik bersama gadis cantik Pak Pung tak henti-hentinya memandangi gadis cantik tersebut Timpulah perasaan suka dan jatuh cinta PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 2 Penonton, penonton Coba lihat Ayahku sangat tertarik dengan perempuan cantik itu Iya penonton Sepertinya ayahku sangat bahagia dengan penari tersebut Halo, hai Kamu cantik sekali Terima kasih, kamu juga cantik sekali Bolehkah kita kenalan? Saya juga boleh Gentas, genting, sini dulu Ada apa ayah? Ayah baru kenalan sama gadis ini Dan ayah jatuh cinta sama gadis ini Bolehkah ayah menikah dengan gadis ini? Boleh ayah Penonton, penonton Aku sangat bahagia sekali Karena akhirnya ayahku menemukan pasangan barunya Iya genting Akhirnya kita bisa mendapatkan hidup yang bahagia lagi Hooray Mereka pun akhirnya menikah Begitulah keluarga itu sangat bahagia Tetapi Tetapi kebahagiaan mereka tidak berlangsung lama Ibu sambungnya semakin jahat kepada genting dan gentas Perilaku buruknya semakin terlihat Ibu Eh, mau apa kalian kesini? Kok ibu terlihat sangat malah? Tidak tahu Hari ini pokoknya kalian gak boleh makan ya Kalau mau makan, cari kayu bakar yang banyak sana di hutan Ibu kenapa berubah sih? Berubah, berubah Udah sana Aduh banget sih kalian Genting dan gentas akhirnya pergi ke hutan Karena kayu bakar yang didapatkan tidak banyak Mereka pun berjalan di hutan semakin jauh hingga tersesat Hari pun semakin gelap Gentas Hutan ini sangat lepet Bagaimana kita bisa mencari kayu bakar? Iya genting Sebaiknya kita cari kayu bakar terlebih dahulu Baiklah Aduh genting Perukku terasa sangat sakit Bagaimana ini? Iya, perutku juga sakit Sebaiknya kita istirahat dulu gentas Iya, apa ini? Sudah tengah malam, masih saja disini Apakah aku harus membangunkan mereka? Ampun kek, ampun kek Kalian Iya, apa ini sudah tengah malam Mengapa kalian masih disini? Kami hanya mencari kayu bakar kek Dan kami terasa sangat lapar kek Baiklah jika kalian sangat kelaparan Kalian pergilah ke arah utara disana Disana banyak buah-buahan melimpah Tetapi jika kalian sudah kenyang Maka lah, segeralah pulang Jangan mengambil lebih dari dua kali Baik kek, terima kasih Terima kasih Dasar mereka ini Sudah terakhir Pasih saja disini Sayangnya Genting dan gentas lupa diri Setelah kenyang Mereka kembali mengambil buah tersebut Wah, ada buah-buahan disini Aku tidak sabar untuk memakannya. Wah iya, Genting. Ayo kita makan sekarang. Enak sekali. Tapi sayang. Perutku sudah penyang. Gintas, tidak perlu kita dengarkan kata kakek-kakek tersebut. Ayo kita makan. Sepertinya kayu bakar kita sudah cukup. Ayo kita pulang. Setelah mendapatkan kayu bakar banyak, keesokan harinya mereka pulang ke rumah. Namun mereka tidak menemukan kedua orang tuanya. Mereka pun bertanya kepada tetangga yang ada di situ. Loh, di mana rumah kedua orang tua kita? Kok tidak ada? Iya. Mana kedua orang tua kita? Gentas, kamu ke sini dulu. Aku akan tanya tetangga sebelah. Permisi, Bu. Ada apa, Di? Apakah Ibu ada melihat kedua orang tua kami? Oh, yang berada di rumah itu? Iya, Bu. Orang tuamu sudah pergi. Kalau tidak salah, orang tuamu pergi di dekat ladang ke sana. Oh, baik, Bu. Terima kasih, ya. Iya, sama-sama. Getas, getas. Kata tetangga tersebut, orang tua kita ke ladang. Ayo kita ke sana. Bukankah ini pakaian orang tua kita? Iya, Genting. Sebaiknya kita masuk saja terlebih dahulu. Baiklah. Wah, lihat. Di sini ada makanan. Tapi Genting, makanannya masih panas. Bagaimana ini? Tidak apa-apa. Ayo kita makan sekarang. Aduh, panas. 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 Setelah makan bubur panas itu, Genting dan Gentas akhirnya berlari kepanasan. Dan menceburkan diri ke sungai yang sangat dalam. Ia berubah menjadi ikan pesut. Sementara, Pak Pung dan istrinya pulang ke rumah. Wah, 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 siapa yang makan makanan kita? Berantakan, habis lagi. Siapa yang makan makanan kita? Pasti ini ulari Gentas dan Genting. Kok kamu tuduh mereka? Siapa lagi kalau bukan mereka? Ayo kita cari pelakonnya. Baiklah. Kedua orang tua tersebut mencari Genting dan Gentas. Dengan mengikuti nasi ketan yang terjatuh di tanah. Ternyata, mereka ke arah sungai. Wah, itu bukannya Gentas dan Genting. Mereka berubah menjadi ikan. Anakku, kenapa ibu buah terjadi? Maafkan, ibu Gentas, Genting. Ibu menyesal. Demikianlah, kedua makak beradik tersebut akhirnya menjadi ikan pesut. Kedua orang tuanya sangat sedih mendapati anaknya menjadi ikan. Pesan moral legenda tersebut adalah Satu, jangan melantarkan anak dengan kesedihan berlarut-larut. Kedua, sebaiknya jangan terlalu percaya kepada orang yang baru dikenalnya. Tetapi, belajarin dulu sikapnya supaya tidak menyesal di kemudian hari. Nah, cerita ini menjadi legenda ikan pesut yang sampai ini semakin populer dan diakini kebenarannya di Kalimantan Timur.